Saudara, kita selalu teriak, kita menjerit, ayo kita rebut kembali Masjid Al-Aqsa. Saya mau tanya, Masjid Al-Aqsa yang jaraknya berapa ribu kilometer dari kita? 10.000 kilometer dari tempat kita. Ada masjid jaraknya 10 meter dari rumah kita. Bagaimana nasibnya? Kita berbicara untuk ngerebut masjid yang jaraknya 10.000 kilometer. 10 juta meter. Dekat rumah kita ada masjid, jaraknya 10 meter. Bagaimana nasibnya itu masjid? Subuh gak pernah kita injek ke masjid. Terus orang yang alergi dengan masjid, bermimpi mau menangkan Masjid Al-Aqsa. Kamu penyebab Masjid Al-Aqsa gagal dimenangkan. Gara-gara orang macam kamu. Perbagus hubungan kita dengan masjid. Perbaiki hubungan kita dengan masjid. Perbagus sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan sholat. Baru Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dan kejayaan kepada kita. Kemenangan Islam gak datang dari orang yang ninggalin sholat. Kemenangan Islam gak datang dari orang yang gak bangun malam. Kemenangan Islam gak datang dari orang yang alergia ke masjid. Dan kemenangan Islam gak datang dari orang yang anti sholawat. Orang yang anti sholawat. Orang yang anti sholawat. Gak demen sholawatan. Gak demen dengan sahabat dan keluarga Nabi Muhammad. Gak cinta uliya wa sholihin. Dari dulu, dari dulu mereka adalah orang-orang yang menteror mengganggu umat Islam.